Intro 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 Ngapain bu? Bu, bu Tak dulu Ini udah mulai bu Hah? Udah mulai Hai pemirsa Senang Ntar dulu ya Senang sekali kita ketemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Aduh Jadi sampai kaget Senang sekali karena kita bisa bertemu lagi di acara Satu-satunya acara yang penuh dengan kejutan-kejutan Penuh dengan petua-petua yang sangat manis dan menyegarkan Seperti bulir-bulir sekotong yang jatuh di dedaunan hutan hujan tropis ya Manis dan juga menyegarkan Tukang sekotong ngapain masuk hutan Tukang sekotong Lah ya kan tukang-tukang sekotong bisa aja masuk kemana aja Tapi yang jelas disini penuh dengan kejutan-kejutan manis yang tentunya akan dibawakan oleh motivator ulung kita Kita sambutin lah dia Cak Lontong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera Selamat malam salam sejahtera Selamat malam salam lempar Selamat malam salam Selamat malam salam Gimana sih Aku cuma satu tujuh kemarin beli Sombol Satu apa tujuh M Satu juta dapat tujuta Ini nih Ini orang hedon itu kayak gini Kalau saya jelasin hedon gimana Bisa kebetulan banget ya pak Saya tuh orangnya bisa gini Saya tuh memang pahlawan pembela kebetulan Temenaran 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 Gila lu Ndro Kalo yang ga hedon beli kaos kaki harganya berapa pak? Kalo kaos kaki setahu saya itu seratus dua puluh ribu itu juga udah bagus Seratus dua puluh ribu? Tapi nanti saya kalo pake kaos kaki ga empat juta tuh gatel loh pak Eh jangan salah Seratus dua puluh ribu itu baru jempol kanan Kalo yang nolih Kau kali perbagian gitu ya Lama-lama ngeselin juga Cih bahaya banget dong pak kalo jadi orang hedon Bahaya makanya hedon itu terjebak gaya hidup Akhirnya yang utama yang penting-penting malah kelewatan Gimana dong pak caranya supaya bisa terhindar selain dari godaan setan juga terhindar dari sifat hedon pak? Sederhana Kuncinya adalah pengendalian diri Woi Caranya gimana kita melatih diri kita pak? Melatih diri kita itu harus dengan cara waspadat membuka wawasan pengetahuan kita dan juga teliti Caranya gimana tuh pak mengasah itu semua? TTS Oke kalo gitu kita akan mainkan TTS TK Tekisuli Terima kasih 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 Kamu udah mau serangan jantung Bapak pernah ngeliat nih nih ada pade duduk sini ngeliatin terus mundur gini ke depan bagaimana coba-coba coba-coba ke depan misalkan kalau yang sopan lewat ke depan ini ya semua orang lewat ke depan apa yang membedakan dia dengan yang enggak sopan yang enggak sopan nih nongkrong nih saya lewat ke belakang nih enggak sopan jalan-jalan lebar pengen tahu ya bener ya Presiden Jokowi lagi mau upacara dia di depan coba situ sebagai yang sopan lewat mana coba lo mati kagak itu juga salah itu juga salah kalau yang dimaksud ke depan menurut Purwo Darwinto siapa tuh Purwo Darwinto yang bikin kamus itu bahasa Indonesia kan ini situ duduk kedepan nih namanya kedepan kalau yang tadi ini liwat liwat ini memang liwat kalau lewatin kita pertanyaakan gitu kalau ke belakang nanti satu mendatar silahkan kita lanjutkan satu mendatar satu mendatar tim B sudah memilih ini tentang dunia olahraga sepak bola ada 8 kotak ada huruf O di kotak ke-6 gampang banget yang suka olahraga pasti tahu ini ada pesepak bola legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10 pemain sepak bola legendaris Argentina dengan nomor punggung 10 namanya pasti Maradona mana saja Maradona enggak jangan udah cuma-coba udah bakalan kalah iya tadi gue nekat banget biar dia tahu kan nonton juga Maradona pasti salah enggak biar deket-deket Marathon Marathon berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10 namanya pasti maraton apakah itu bukan main main bola main Oke coba kita sambungan soalnya pesepak bula legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10 namanya pasti main bolanya apa ya namanya ya namanya main bola kita kunci apakah itu jawabannya main bola namanya main bok bukan sekali bukan itu dimaksud dan ternyata jawabannya adalah sangat sederhana pesepak bula legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10 namanya pasti Hai keps-lock hahaha hahaha benar-benar benar-benar bapak nerangin ngetik pak nerangin cara mengetiknya pak bapak nanya orangnya atau cara mengetiknya pak pak tolong disambungin sama pertanyaannya jauh banget disambungin jadi satu kalimat enggak-enggak gini deh mending kita sama-sama kita sama-sama udah umur nih ya rasanya itu mau bikin TTS pengajak berantem sebetulnya ngajak TTS sih tapi kalau mau berantem ya enggak saya pikir-pikir dulu eh disambungin coba disambungin sama pertanyaannya jadi satu kalimat dibaca 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 biar biar enak Pak kalau namanya pasti di cowok kalau ada Dinya saya masih ada Dinya nggak akan buktikan ya ini ada fotonya atau mengada-ada kita lihat nih Hai nah itu apa itu itu kan itu kan proses disablon Pak bukan diketik Pak loh tapi dikaps lock itu adalah huruf besar di kapital sebutnya kapital harus kapital jadi dari kapitas lock di kunci ke huruf besar semua jadi ketiknya besar semua kenapa Bapak pakai pasti nggak pakai pakai emas nggak memakai-pakai nomor berapa yang dibeli nomor 2 nomor 2 karena kayaknya itu gampang nah betul ini paling gampang ini saya beli pertanyaan bonus setuju kotak huruf A di kotak kedua ini biasa peringatan saat 17-an ya ya pasti kita alami di kampung-kampung ya saat 17-an biasanya ada kegiatan tarik titik-titik gampang banget gampang banget kalau tidak bisa pasti jawabannya tambang tapi bukan itu udah belajar benda-benda apa-apa bisa jebakan semua itu Pak jelaskan-jelaskan nggak penting nggak kayak-kayang-kayang orang-orang dong dana RT dan W biasanya ada kegiatan tarik dana RT setelah yang satu Roti eh bangun 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 betul